Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Avandi Studio Di video sebelumnya kita telah melakukan beberapa penambahan fitur Salah satunya adalah menampilkan screen game kita Kemudian kita juga telah melakukan perulangan Untuk mendapatkan display update atau mengupdate tampilan Karena kita tahu bahwa dalam game itu terdiri dari banyak frame Lalu kita juga telah bisa memberikan event Kita telah mengambil event Event yang kita ambil kemudian kita tampilkan di terminal Kita sudah berhasil melakukan itu semua Selanjutnya di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk menampilkan objek Objek seperti persegi atau lingkaran kita dapat tampilkan di layar game kita Dan juga kita dapat menampilkan image Karena sebenarnya game itu terdiri dari banyak image atau banyak gambar Nanti kita akan menampilkan image karakter game kita Menampilkan image player game kita Oke langsung saja Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai cara untuk menampilkan objek menggunakan pie game Oke pertama kita akan coba melakukan pembuatan objek berupa persegi Ketikkan disini Di atas display update Di dalam perulangan while Kita berikan perintah Pie game Draw Untuk menggambar Rek seperti ini Jadi persegi itu bahasa inggrisnya Rektangler Disini sudah ada perintahnya Surface, Color, Rek, Width Tinggal kita kutis saja dalam kurung Disini kita bisa memberikan atribut-atribut yang diperlukan untuk membuat sebuah persegi Pertama kita harus mengetahui di mana kita meletakkan persegi tersebut Kita letakkan di dalam game screen kita Disini kita sudah melakukan inisialisasi game screen Kita tulis game screen seperti ini Kemudian kita berikan warna pada persegi kita Disini untuk background warnanya putih 255 seterusnya Kemudian berarti objeknya supaya berbeda warnanya Supaya bisa kelihatan kita berikan warna hitam atau black color Kemudian kita akan melakukan pengaturan Yang pertama pengaturan koordinat Koordinat X dan koordinat Y Misalkan kita atur supaya persegi itu berada tepat di tengah Karena layar kita berukuran 800 x 800 Maka supaya di tengah kita coba berikan koordinat 400 x 400 Seperti ini Kemudian kita berikan ukuran dari persegi Persegi mempunyai panjang dan mempunyai lebar Untuk panjangnya saya berikan 100 Lebar juga sama 100 Karena yang namanya persegi Kalau persegi panjang berarti antara panjang dan lebarnya berbeda Seperti ini kita save Kemudian coba kita run Klik kanan Run Ya ini perseginya Ternyata tidak berada tepat di tengah-tengah latar game kita Kenapa? Karena koordinat 400 ini dimulai dari sini Jadi 0,0 nya dimulai dari sini Sehingga kalau 400 x 400 itu panjang 400 Lebarnya 400 Koordinat 0,0 nya disini berarti kita harus kurangi supaya tepat di tengah Ya ini kita close dulu Saya coba ganti 350 x 350 Kita kurangi 50 Coba Terus kita run lagi Ya ini Sekarang Persegi kita bertepat berada di tengah-tengah layar game kita Jadi memang butuh intuisi untuk menentukan lokasi yang pas Tepat di tengah Seperti itu Ini untuk membuat objek di play game Selanjutnya kita coba membuat lingkaran Membuat lingkaran tepat di atas persegi ini Caranya sama Jadi kita Kita ketikkan play game Draw Untuk lingkaran namanya circle Kemudian sama Game screen Lightar game nya Warnanya sama Black color Kemudian untuk lingkaran Karena dia hanya membutuhkan jari-jari saja Maka Kita hanya mengetikkan Satu konstanta saja Jadi ini Yang pertama kita letakkan koordinatnya Karena Kita meletakkan di atas persegi Maka kita set untuk X nya 400 Y nya 300 Kemudian disini kita set untuk jari-jarinya Misalkan 50 Sehingga untuk diameternya nanti 100 Terus coba kita run Stop and rerun Kita ganti Kurangnya terlalu besar tadi Run Ya ini Objeknya akan bertambah lingkaran Tepat berada di atas Persegi Jadi untuk menggambar kita pakai perintah ini Play game Draw Objeknya apa Misalkan persegi Atau misalkan lingkaran Circle Terus kita tambahkan Koordinat Dan juga Variable Panjang Lebar Jika persegi Atau jari-jari Jika lingkaran Seperti itu Kita sudah berhasil membuat Objek Persegi dan lingkaran Di dalam Layar game kita Perintahnya seperti ini Jadi ada Koordinat Dan juga ada Width dan height Kita berikan Lalu selanjutnya Kita akan melakukan Load gambar Kedalam Layar game kita Jadi Kita akan menambahkan gambar Akan melakukan load gambar Caranya Menggunakan perintah Seperti ini Kita buat sebuah variable baru Namanya Player Image Kemudian Tambahkan Perintah Play game Image Load Kemudian Kita Isikan alamatnya Untuk Aset dari Game nya Saya sudah sediakan Silahkan Teman-teman bisa download Di link deskripsi Di bawah Jadi Aset game nya ini Sudah saya Siapkan Alamatnya Di Mediafire.com Silahkan Di download Kemudian Jika sudah Ini Ada 7 Gambar 7 gambar ini Kalian nanti Masukkan ke dalam Project kalian masing-masing Untuk Alamat Project nya Kalau di tempat saya Ada di C User Nama user Kemudian Pyjamp Project Kemudian Game RPG Kemudian Saya buat Folder Namanya Asset Seperti ini Lalu Saya Masukkan Gambar Yang saya sudah Download tadi Kedalam Folder Asset Ini Ini gambar-gambarnya Ada gambar Background Gambar Musuh Atau Enemy Gambar One Piece Atau Harda Caron Dan gambar Pemain Seperti ini Nanti ukuran Gambarnya Akan kita Resize Oke Selanjutnya Kita load Gambar Ini Disini Sudah Muncul Assetnya Kita load Asset Kemudian Kita akan load Pemain Menampilkan Pemain .png Seperti ini Kemudian Kita resize Player image By game Transform Scale Kita scaling Kita Resize Lagi Ukurannya Menjadi 50 50 Seperti ini Kemudian Gambar Player image Ini akan Kita tampilkan Kedalam Layar game Kita Untuk Menampilkan Di layar game Kita Masukkan Perintah Di dalam While not Is game over Jadi jika Permainan Masih berlanjut Permain Akan Tetap Tampil Di layar Kita Pakai Game screen Kemudian Perintah Blitz Blitz Ini Digunakan Untuk Menampilkan Karakter Gambar Kedalam Layar game Kita Kemudian Ini koordinatnya Koordinatnya Kita Set Di tengah 375 375 Seperti ini Kemudian Kita Save Kita Run Ini Titik Harusnya Kemudian Kita Run Ini Akan Tampil Seperti ini Ini Untuk Objeknya Belum Kita Hapus Kita Hapus Hapus Dulu Supaya Kelihatan Ini Saya Close Ini Saya Comment Seperti ini Kemudian Saya Run Ya Tampilan Dari Game Kita Jadi Seperti ini Ini Adalah Objek Gambar Pemain Yang Sudah Kita Load Di Aset Seperti ini Seperti itu Saja Untuk Pertemuan Pada Hari Ini Kita Sudah Belajar Bagaimana Cara Untuk Membuat Objek Membuat Project Menggunakan Pygame Dan Python Kemudian Kita Sudah Belajar Bagaimana Untuk Menampilkan Gambar Dan Juga Menampilkannya Di Layar Canvas Game Kita Seperti itu Saja Untuk Video Kali Ini Semoga Dapat Membantu Semoga Dapat Bermanfaat Semoga Kalian Paham Bisa Dicoba Untuk Download Aset Aset Bisa Kalian Klik Link Di Bawah Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai